Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwan mursail Sayyidina wa muhlana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi adhima'in Amal Ba'lu Pertama-tama Sebagai hamba Allah yang beriman Marilah kita panjatkan Puji dan syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat Demuh, nikmat iman Dan nikmat kesempatan Salawat dan salam Kita tidak lupa Kirimkan kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang telah mengantarkan Umat manusia Dari peradaban hidup yang jahiliah Menuju peradaban Yang penuh dengan ilmu Dan teknologi Seperti sekarang ini Semoga Kita termasuk hambanya yang Taat Dan mendapatkan syafaatnya Kelak Amin 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 ya robbal alamin Ijinkan saya untuk Memberikan Sebuah kultum Tentang sabar Sabar Adalah kata yang mudah Untuk diucapkan Namun Butuh perjuangan Untuk mempraktekannya Sabar yang dimaksud adalah Sabar menahan Hawa nafsu Sabar Menahan gelisah Cemas Dan sabar Menahan lidah Dari puluh kesah Kata sabar juga Disebutkan di Al-Quran Sebanyak Tujuh puluh empat kali Jika kita berkaca Dari kisah Nabi Yusuf Dalam Al-Quran Setidaknya ada Tiga jenis kesabaran Yang harus kita asah Yang pertama Sabar menahan amarah Sabar melawan Al-Quran nafsu Dan sabar Menghadapi cobaan Pertama Sabar menghadapi Sabar menahan amarah Saat Nabi Yaakub Menerima kabar bahwa Nabi Yusuf Dimakan oleh Sejala Yang ia Katakan adalah Fas Haberun Amir Hal ini Terekam Dalam Quran Surah Yusuf Ayat 189 Yang artinya Mereka datang Membawa baju gamisnya Yang berlumur Rendar Palsu Dia Yaakub Berkata Sebenarnya Hanya dirimu Sendirilah Yang memandang Baik urusan Mereka Maka Hanya Bersabarlah Yang terbaik Bariku Dan kepada Allah saja Memohon Pertolongannya Terhadap Apa yang Kamu ceritakan Kesabaran Juga Ditunjukkan Oleh Nabi Yusuf Di penghujung Kisah Nabi Yusuf Saat Nabi Yusuf Telah menjadi Orang besar Dan para saudaranya Yang dulu Kini Meminta maaf Kepadamu Beliau Tidak sedikit pun Memarahinya Ataupun Mencacimaki Sebagaimana Terkandung Dalam Al-Quran Surah Yusuf Ayat 92 Yang artinya Dia Yusuf Berkata Pada hari ini Tidak ada Cercaan Tidak ada Kami Mudah-mudahan Allah Maha Kulimu Dan Dia Maha Penyayang Di antara Para penyayang Bayangkan Bukan Hanya Tidak Mencelah Beliau Bahkan Mendoakan Dan Menghibur Saudara-saudaranya Tersebut Kedua Menahan Bolaan Naksu Sabar Melawan Bolaan Naksu Ketika Nabi Yusuf Keranjak Dewasa Ia sempat Digoda Seorang wanita Untuk melakukan Sesuatu Yang dilarang Oleh Allah Bagaimana Sikap Beliau Dalam Al-Quran Surah Yusuf Ayat 23 Yang artinya Dan Perempuan Yang dia Yusuf Ditinggal Di rumahnya Menggoda Menggoda Dirinya Dan Dia Menutup Pintu-pintu Lalu Berkata Marilah Mendekat Padaku Yusuf Berkata Aku Berlindung Kepada Allah Sungguh Tuhanku Telah Melakukan Aku Dengan Baik Sungguh Orang Dalam Itu Tidak Ketiga Sabar Menghadapi Cobaan Kita Juga Harus Sabar Menghadapi Musibah Dalam Surah Yusuf Allah Mengisahkan Bagaimana Sang Raja Bermimpin Yang Tujuh Ekor Sapi Betina Yang Dumuk Dimakan Oleh Tujuh Ekor Sapi Betina Kurus Tujuh Tangkai Gandum Yang Hijau Dan Tujuh Tangkai Lain Yang Kering Nabi Yusuf Menta Wilkan Mimpi Itu Sebagaimana Dia Yusuf Berkata Agar Kamu Bercocok Tanam 7 Tahun Sebagaimana Biasa Kemudian Apa yang Kamu Tua Yang Enggaklah Kamu Biarkan Di Tangkainya Kecuali Sedikit Untuk Kamu Makan Kemudian Setelah Itu Akan Datang Tujuh Tahun Yang Sangat Sulit Yang Menghabiskan Apa Yang Kamu Simpan Dan Untuk Menghadapinya Kecuali Sedikit Apa Yang Kamu Simpan Setelah Itu Akan Datang Tahun Dimana Manusia Diberi Hujan Dan Pada Masa Itu Mereka Mengeras Dari Ketiga Ini Sabar Yang Harus Kita Asah Tadi Kita Hendaklah Sebagai Hamba Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Selalu Berusaha Sabar Dalam Menghadapi Segala Problematika Kehidupan Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Ma'ah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton